Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo mengadiri acara peluncuran Kartu Jelajah Berganda atau Multitrip edisi ASEAN yang digelar di stasiun Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mencoba langsung Kartu Jelajah Berganda tersebut untuk naik Moda Raya Terpadu atau MRT. Tidak hanya didampingi sejumlah menteri, Presiden Jokowi turut mengajak serta para duta besar negara ASEAN dan mitra untuk bersama-sama menggunakan MRT menuju gedung Sekretariat ASEAN. Tampak Presiden bersama sejumlah menteri dan para dubes naik di gerbong pertama MRT. Sekitar pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Bagian Barat, MRT yang ditumpangi Presiden dan para dubes berangkat dari stasiun Bundaran HI. MRT kemudian melaju dan berhenti di tiap-tiap stasiun. Mulai dari stasiun Duku Atas, Setiap Budi, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, Senayan, hingga stasiun ASEAN. Tiba di stasiun ASEAN sekitar pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Bagian Barat, Presiden dan para dubes terlebih dahulu meninjau pameran foto terkait ASEAN. Setelahnya Presiden dan para dubes berjalan kaki bersama-sama menuju gedung Sekretariat ASEAN untuk mengadiri hari ulang tahun ke-56 ASEAN. Sementara itu Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN tersebut diluncurkan dalam rangka menyambut keketuaan Indonesia di ASEAN. MRT Jakarta juga dipilih sebagai moda transportasi resmi ASEAN. Tuhiat pun mengapresiasi semua pihak termasuk pemerintah yang telah memberikan dukungan terhadap keikut sertaan MRT Jakarta dalam menyukseskan KTT ASEAN. Turut mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kemudian Muhajir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karyasmadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat. Tim Eljon Media melaporkan. Tim Eljon Media